Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas tentang rahasia dibalik surat Al-Fatihah. Banyak para mufasir yang mengemukakan, sepakat, bahwa surat Al-Fatihah mengurai singkat tentang seluruh isi Al-Quran. Secara universal, surat Al-Fatihah menjelaskan kandungan Al-Quran, seperti masalah keimanan, hukum-hukum dan sejarah. Sehingga surat Al-Fatihah dalam Al-Quran disebut sebagai Umul Furkan, Induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Bahkan surat Al-Fatihah, di dalam penyusunannya, menempati urutan pertama. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam, yang kemudian, perinciannya dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya dengan jumlah 113 surat. Keagungan surat Al-Fatihah sudah tidak diragukan lagi. Menurut satu ulama, keagungan surat ini terletak pada kandungan ayat-ayatnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah SWT menyimpan semua ilmu kitab terdahulu dalam Al-Quran. Kemudian, dia menyimpan semua ilmu Al-Quran dalam Al-Fatihah. Maka, surat ini menjadi sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala sumber hikmah, dan sumber dari segala sumber rahmat Allah. Saking agungnya, ada 7.000 malaikat yang mengiringi turunnya surat ini. Karena itulah, tidak mengherankan lagi kalau di dalam surat Al-Fatihah terkandung segudang fadilah dan manfaat bagi hamba. Selain fadilah yang sudah disinggung tadi, surat Al-Fatihah masih memiliki fadilah lain, diantaranya bisa untuk menjadi tawasul, pengusir saitan, dan pembuka pintu langit tujuh. Barang siapa yang membiasakan membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah dengan benar, maka pintu jahannam tertutup baginya di mana pintu surga terbuka menyambutnya. Dan akan menyembuhkan segala penyakit serta melepaskan semua kesulitan hidupnya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa energi dahsyat yang tersimpan pada surat Al-Fatihah tidak terdapat pada kitab-kitab lain, seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Kedahsyatan dan keagungan yang tak ada duanya ini mengisyaratkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat dimuliakan sehingga senantiasa harus dijaga, yakni dengan membaca, menghayati, mengamalkan, serta menzikirkannya. Walau alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!